baik teman-teman bismillahirrahmanirrahim kembali lagi di channel sobat medicare pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengganti aki honda brio di depan saya ada ini sudah ada ngs hybrid dengan tipe ns40 ZL tipenya hybrid aki ini sudah dilengkapi dengan akusur tentunya tidak perlu mengecas terlebih dahulu seperti yang tipe premium jadi untuk hybrid ini tinggal pakai dengan mudah saya dapat untuk 35 ampere 12 volt itu di harga enam ratus tujuh beluh lima ribu di toko biasa eh tidak di yang toko delivery delivery tidak tentunya dengan tanpa garansi juga nah disini ini saya menggunakan obeng 10 kunci 10 pas untuk membuka lakinya langsung aja kita buka bagaimana di dalamnya tentunya kita akan mengecek dulu nah disini pertama kali adalah buku petunjuk manual gs hybrid nah disini ada beberapa cara atau perlakuan atau bagaimana cara menggunakan sebelumnya kemudian di dalamnya sendiri hanya ada aki nah disini tipenya pastikan ns40 ZL untuk tipe honda brio ini di sini kalau yang tipe hybrid dia sudah dilengkapi dengan indikator nah indikatornya ini ada warna merah putih dan warna biru tentunya kalau merah itu tambahkan air aki kalau putih itu kurang strum kalau biru nah bagus disini terdapat indikator sesuai dengan bagus berarti dengan kondisi prima nah sebelumnya aki yang lama sudah kita lepas hanya kita lepas aja seperti biasa kemudian kita pasangkan jangan lupa kita pastikan untuk pengaitnya kita harus memasang yang kencang dan tidak goyang agar tidak berpengaruh kepada kelistrikan karena kalau misalkan goyang nanti ini sangat berpengaruh bagi pengisian kemudian disini kita pasangkan dulu kutub positif beda dengan saat melepas kalau melepas kita lepaskan dulu yang negatif baru yang positif nah pastikan kekencangan untuk kutub positifnya kemudian kita tutup lagi setelah itu kita baru pasang yang negatif nah pastikan semua terpasang dengan rapi nah setelah kita lakukan penggantian selesai baru kita akan melakukan setting jam dan audio jadi kita untuk penggantian aki seperti biasa cuman nanti akan tereset untuk average jam dan head unit jadi tidak ada istilah untuk reset ecu dan lain-lain seperti tipe lainnya cukup mudah dengan cara mengatur tuas yang berada di speedometer dengan menekan sampai pada posisi jam nah ketika jam ini sudah berkedip berarti dia sudah di dalam modul atau pengaturan sistem jam kemudian tinggal kita memutar tuas di ujungnya karena saat ini posisi jam 2 nah kita akan posisikan jam 2 10 menit kita akan setting dulu 27 menit nah nah kita tekan lagi ini baru dia sudah muncul sudah kemudian disini saya akan menjelaskan singkat bagaimana cara mengganti jam di sistem jam 12 jam ataupun 24 jam atau akan membuat off jam ini dengan cara menekan ditahan pada posisi jam nah ketika 24 berarti ini sistem akan membaca berarti jam 12 jam 13 dan seterusnya kalau off nanti ketika posisi mid normal maka tampilan jam tidak akan tampil pada mid kalau kita akan memusulkan tekan lagi tekan lagi tahan kita muncul 12 jam seperti ini kemudian kita tekan sekali lagi nah sudah semua kembali normal tinggal kita setting untuk head unitnya bagaimana ini untuk pengaturan-pengaturan sudah selesai jadi tidak ada istilah untuk mereset ecu dan lain-lain seperti itu mungkin itu aja tutorial atau cara bagaimana mengganti mobil aki honda brio mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua terima kasih yang sudah menonton video video ini jangan lupa sub like dan subscribe kemudian share pada teman-teman siapa tahu bisa membantu teman-teman sekalian untuk yang lebih baik semoga selalu dalam keadaan sehat selalu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video